Sedara Wakapolres Sorong Kota James Octavianus Tegai S.I.K. Selaku Ketua Tim Saber Pungli Kota Sorong akan menindak Kepala Sekolah Penerima Dana Bos yang terbukti menarik biaya pendaftaran siswa baru karena dianggap penghutan liar. Sikap tegas Tim Saber Pungli Kota Sorong disampaikan Wakapolres Sorong Kota James Octavianus Tegai S.I.K. Selaku Ketua menanggapi peraturan wali kota nomor 1 tahun 2022 yang melarang sekolah penerima dana bos menarik uang pendaftaran siswa baru karena dianggap pungli. Karena larangan ini telah diperkuat dengan aturan yang bisa menjerat Kepala Sekolah sehingga Kepala Sekolah yang tidak mematuhi larangan ini akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena masuk penghutan liar. Saya kira tentunya saya mencapai terima kasih dalam mengucapkan mas kami dan saya memberikan informasi juga bahwa saya baru menjabat sebagai Ketua saya terpungli karena jabatan sebagai Wakapolres Sorong Kota jadi dia mengikuti. Jadi itu baru satu bulan saya menjabat kurang lebih sebagai Wakapolres Sorong Kota Jadi Ketua saya terpungli dua, saya berhubungi satu bulan. Kita sudah melaksanakan rapat kemarin dengan para staff dan anggota di saya terpungli beberapa divisi yang dapat dan sudah salah satu agar pembahasan daripada rapat saat itu adalah penerimaan siswa baik TSD maupun SMP karena SMP masih nama jawabnya kota atau kompeten. Dan salah satu rapat itu kita sudah menyusun beberapa agenda kegiatan, rencana kegiatan salah satunya kita akan melaksanakan sosialisasi yang disementara dalam proses mungkin satu dua hari kita akan melaksanakan sosialisasi yang kita bagi dalam luar ayo rencananya, kita akan melaksanakan sosialisasi baru nantinya. Jadi yang akan kami laksanakan adalah dalam waktu dekat ini yaitu dalam sosialisasi kita mengumpulkan seluruh kepala sekolah di bagi dalam luar ayo nanti dari luar ayo dan bagi tim. Peraturan wali kota telah disosialisasikan dinas pendidikan kota sehingga tim sabar pungli akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai petunjuk teknis penggunaan dana bos tersebut.